Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin Sayyidina mulana muhammadin Wa ala alihi wassohbi asma'in Nama fahadu Yang sangat saya hormati G.H.J. Atabik Ali dan keluarga G.H.J. Circis dan keluarga Pernah-pernah Mbah Kulohan Sedangkan Mbah Nafis Sedangkan Mbah Ida Sedangkan saya hormati Dukung Mbah ini keceluhan Yang saya syufur Terus dipanggil adik Saya ini terus Saya ini termasuk Bani Umar Terus saya dipanggil Bani Mbah Maksum Mbah Abdul Aziz Terus Mbah Nuriyah itu Mbah Mas Furiyah Terus juga Mbah Abdul Aziz Saya ini Mbah Kandung Mbah Fatimah Binti Idrus Binti Umar Mbah Umar itu berkata Saya ini namanya Mbah Munah Binti Abdul Aziz Terus kalau Yang teman-teman ini paling dekat Kalian Mbah Hindun Sami-sami putu Mbah Umar Kalian relax Kalau badan terus akan cerita Cerita G.Jofur Cerita Mas Maftoh Dan saya tidak akan Saya jelok karena Beliau sudah punya tawaduk Sekarang sudah membaik Karena Saya juga heran Beliau kelihatan pintar Begitu malam ini Saya pernah Dijasai Bapak Kata Bapak gini Ha Kon kudu terkenal ngalim Raksa terkenal wali Kenapa Pak Wong nak terkenal alim Itu bisa baca Wahab Muhadab Itu yang khasut Sinau Itu ya bagus Karena ada kompetisi Yang mengidolakan Terus belajar halal haram Itu juga bagus Tapi nak terkenal wali Itu kadang orang soan Gugula Yuk Dungo Tidak Rodok-rodok masalah Mbahnya saya pernah matur Sama Alik Hinton Mbah Jir Itu Mbah Idris Itu Saya kalau muji Mbah Hamid Pasuran Mesti Al-alim dulu Karena itu kenangan saya Beliau itu orang alim Bisa baca Jambul Jawa Bisa Sampai ketika Ditermas juga Beliau diberi gelar Apa Sohibu Jambil Jawa Jadi saya Teruskan cerita Kusofur Dulu yang Ditermas Termasuk Mbah saya Terus Mbah Hali Kus Habib Sama Kus Muhammad Terus dulu Mbah Munawir Hubungannya dengan Kek Mahfud Termas C.T.P. Kus Muhammad Kemudian diajak ke sini Soleh Darat Ketika ngaji di Kudus Sehingga Silsilah ini Harus kita jaga Supaya Kita punya tradisi Yang benar Saya Tidak akan Bosen-bosen Belajar kitabnya Mbah Hali Tentang Mbah Hujat Memang Memang benar-benar Belajar Artinya Saya Nikmati Di antara Yang saya Kukumi Yaitu Ketika orang lain A priori Dengan Ibnu Temiyah Bali itu Ya kadang Nguji Ibnu Temiyah Tapi ya kadang Kritik Yang dikritik Tentu pendapat Ibnu Temiyah Yang Tidak membolehkan Orang Ziarah Rasulullah Sallallahu Tapi yang dipuji Adalah Ibnu Temiyah Meyakini Bahwa Kiraatul Quran Itu tanpa Ulmayit Itu dipuji-puji Sama Bali Ibnu Temiyah Dikutip Ibnu Qoyim Dikutip Saya akan Cerita sedikit Tentang Tradisi Hujjah Dulu Lama itu Kelihatannya Sederhana Tapi Kalau berargumentasi Itu hebat Tadi Gesofur Menyebut Kitab Mbah Hsim Itu mengharamkan Kentong Beliau Masjur Itu punya Kitab Namanya Al-Jasus Intinya Kentong Itu haram Secara dalil Ini meyakinkan Sekali Karena ketika Rasulullah Rembukan sama Sohabat Kita dengan apa Memaklumatkan orang Kalau waktu Sulat masuk Ada sohabat Yang usul Pakai Kentong Itu Nasrani Ya pakai Buk Buk itu Semacam Trompet besar Kemudian Ada yang usul Kalau gitu Api Rasulullah Sehingga Dari hadis itu Mbah Hsim Berpikir Kentong Itu haram Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang Itu Mengkritik Mbah Hsim Dengan Ngarang kitab Hazur Antakrim Nagus Jadi Beliau Ngementari kitab Sambil Galeng-galeng Kepala Kitab Kok Keliru Neng Antimuno Jadi Coroh Pikirannya Siapa Fakih Kentong Di Indonesia Di Indonesia Kanggu Pedus Dicolong Post Kampling Kalau ada Banjiran Kentong Ada Maling Kentong Jadi Tidak ada Persamaan Sama sekali Dengan Kentong Yang milik Orang Nasrani Sehingga Di pondok saya Ada Kentong Tapi jelek Sekali Karena Itu Satu-satunya Cara Supaya Beda Dengan Kentong Yang di Gereja Kalau Elek Kan mirip Kentong Di Post Kampling Itu Agak-agak Ilmiah Sedikit Dulu Ceritanya Guzofur Itu Saya Teruskan Itu Singkat Cerita Itu Kalau Yang Kejadian Di Termas Itu Mbak Demiyati Sudah Nyuruh Semua Kentong Disembunyikan Karena Mau ada Mbak Hashim Cerita Itu Mukarror Di Kiefake Sama Di Kied Demiyati Termas Setelah Kentong Dikumpulkan Semua Mbak Hashim Datang Senang Ngiranya Seh Demiyati Ini Sependapat Dengan Beliau Itu Sama-sama Gak Ada Kentong Tapi Setelah Itu Ada Santri Yang Matur Mbak Demi Beres Kentong Mbak Delinos Dantan Itu Di Depan Mbak Hashim Jadi GR Mbak Hashim Bahwa Mbak Demi Itu Sependapat Akhirnya Hilang Ternyata Ini Akal-akalan Karena Santrinya Matur Mbak Demi Beres Dantan Kentong Beduk Sudah Dizempuh Singkirkan Itu Di depan Mbak Hashim Sangking Lugunya Santrin Nah Sangking Ikhlasnya Gak Ngerti Mahal Lushahid Ini Adalah Mbak Hashim Saya Mau Teruskan Cerita Kusofur Dulu Ini Cerita Dulu Mbak Mbak Ngaji Di Lirbo Tapi Makhruz Ngaji Sama Kekholil Harun Kekholil Harun Adik Juga Sekaligus Muridnya Mbak Umar Harun Mbak Umar Harun Generasi Kedua Setelah Mbak Huzali Beliau Menantunya Mbak Huzali Tapi Sudah Ponaan Sehingga Tradisi Ini Penting Karena Saya Berkali-kali Bilang Dimana-mana Status Orang Tua Dan Mbak Itu Adalah Terserah Anak Cucunya Bukan Terserah Mbak Tapi Terserah Anak Cucunya Saya Tidak Bosen Mengingatkan Ini Saya Pernah Di Makam Nabi Yaakub Itu Ya Dikemuli Bendera Israel Di Makamnya Nabi Dawud Nabi Ibrahim Juga Dekat Sinakum Sehingga Quran Membelah Nabi Ibrahim Disebut Makana Ibrahim Yahudi Yawala Nasronia Karena Ketika Beliau Berposisi Di Israel Kemudian Penguasanya Adalah Yahudi Bisa Saja Makam Ini Ditulisi Dan Distatuskan Alah Yahudi Ya Seperti Nabi Yaakub Nabi Yaakub Itu Nabi Yang Kita Yakin Tentu Berkeyakinan Beliau Orang Baik Orang Muslim Orang Mu'min Tapi Karena Di Desen Mereka Ya Dikemuli Bendera Israel Dan Disebut Abu Yahud Karena Kita Tahu Nama Lain Dari Anaknya Nabi Yaakub Adalah Yahuda Bin Yaakub Bin Ishak Bin Ibrahim Sehingga Perasaannya Orang Yahudi Menjadi Yahudi Itu Yang Ikuti Mbah-Mbahnya Nah Khawatir Saya Ketika Buyut-Buyut Kita Kaya Buyut Saya Itu Orang Kaya Dulu Namanya Mbah Durrahman Itu Kaya Sekali Tanahnya Banyak Dulu Cerita Mbah Hasyum Ya Kaya Sekali Mbah Mbah Hasyum Juga Kaya Mbah Abdul Aziz Juga Kaya Karena Dulu Itu Ingin Nyakyah Itu Ketok Sugel Tapi Nanti Kalau Cucu-cucunya Sudah Alim Itu Sudah Dianggap Punya Tanah Itu Karena Untuk Fasilitas Santri Aku Tak Kedunyan Mbah-Mbah Karena Dia Akan Menafsiri Sesuai Cara Berpikir Makanya Sanat Sanat Keilmuan Yang Diteritakan Ghusofur Itu Harus Diulang Ulang Kalau Enggak Diulang Ulang Maka Kita Akan Berpikir Sendiri Untuk Menafsirkan Masya Yikhon Al-Qirom Atau Ajedah Danal Kirom Nah Ini Yang Bahaya Yang Sering Quran Ngingatkan Jadi Ada Status Yang Disematkan Oleh Anak Jujuh Kayak Orang Yahuda Tadi Yahuda Bin Yaakob Bin Ishak Bin Ibrahim Itu Menstatuskan Bahannya Yang Bernama Ibrahim Itu Yahudi Sampai Koran Sendiri Yang Bela Makanya Ibrahim Yahudi Yawala Nasron Karena Secara Geografis Sekarang Ibrahim Di Israel Dan Otoritas Itu Juga Milik Mereka Sehingga Mereka Bisa Masang Atribut Yang Menunjukkan Kalau Nah Kalau itu Yahudi Beberapa Al-alim Al-alama Yang Minnah Itu Sudah Wafat Dan Kadang-kadang Juryahnya Itu Tidak Kita Kalau Sekarang Orang Bahasakan Kubu Sebelah Akhirnya Ya Nggak Boleh Diholi Nggak Boleh Diziar Terus Seakan-akan Yaktadu Nabi Rokyi Seakan-akan Mereka Berpendapat Dengan Pendapat Seh Ini Padahal Tidak Nah Sehingga Tradisi Ketersambungan Sanat Tadi Baik Secara Genetik Atau Secara Asbab Itu Harus Terjaga Saya Beberapa Kali Banyak Sering Diceritanin Mbah Dulu Mbah Munawir Ini cerita Mbah Munawir Saking senang Kitab Bensantri Ini Sang ngaji Kitab Itu Kalau ada Alumni Lirboyo Alim Disuruh Baca Mu'in Di sini Mbah Munawir Ikut Saking Ingin Tasjek Ingin Ngajari Santri Bahwa Ngapal Quran Tapi Ya Faham Dan Penggalenya Mbah Munawir Sampai Kelimaknya Dulu Mbah Zain Nantai Nekah Sama Nyai Komariah Kalau Binti Karim Terus Akhirnya Kesampean Juga Ketika Mbah Munawir Punya Mantu Alim Alama Namanya Mbah Maksim Angsal Nyai Hashimah Sampai Pondok Kramcak Makruf Bililmi Terutama Ilmu Sorof Dulu Karena Mbah Maksim Itu Komplen Fahla 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 Jadi Dulu Kata Mbah Munawir Itu Ada Persaingan Ilmu Sorof Sorof Mbah Maksim Ali Kwaron Sama Mbah Mbah Maksim Jogja Jadi Wali Antok Yang Satu Maksim Mali Kwaron Yang Satu Wali Maksim Itu Dulu Saingan Saingan Karang Sorof Ini Yang Menang Terserah Durianya Keren Menang Karena Terserah Yang Kampanye Saya Bayangkan Adikan Mbah Zuber Tidak Punya Anak Sealim Mbah Mbah Mungkin Mbah Zuber Juga Tidak Sewau Kalau Orang Berpikir Adnan Itu Siapa Itu Karena Ada Nabi Muhammad Sallallahu Orang Mencari Bah Mbah Mencari Mbah Zuber Karena Ada Bah Mbah Mencari Badah Karena Ada Mbah Zuber Tapi Kalau Kita Ini Sudah Tidak Alim Ini Orang Sudah Tertarik Nyari Nyari Leluhurnya Karena Danggap Selesai Jadi Yang Dengan Tanda Kutip Yang Menghabisi Mbah-Mbahnya Itu Ya Mesti Jujunya Ini Mau Ngamuk Mau Peringatan Tapi Ini Juga Peringatan Pada Diri Saya Sendiri Jadi Sehingga Zuryah Ini Penting Kenapa Para Nabi Mesti Dunggu Zuryah Tantai Iba Kenapa Selalu Berpikir Tentang Zuryah Karena Zuryah Ini Yang Nanti Bisa Menstatuskan Leluhurnya Seperti Tadi Dicerita Mas Mafdoh Ini Tak puji Betul Saya Hari Ini Tidak Ingin Gue Jelok Supaya Kewalian Saya Tidak Tergerus Oleh Kedoliman Saya Pernah Diceritain Gue Zofur Juga Sering Baca Buku Tentang Mbah Maksim Dulu Mbah Maksim Kalau Masyid Kembali Ya Gitu Kamu Harus N.O Dan Harus Mempertahankan N.O Tapi Tidak Dengan Cara Membenci Mohamad Dulu Mbah Mun Juga Sering Cerita Dulu Mbah Hasyim Itu Ngaji Syek Mahfud Mbah Ahmad Dahlan Dulu Namanya Darwish Sering Ngaji Sama Syek Minang Kabup Zaman itu Syek Khotib Sudah Modern Sudah Ikut Gerakan Abdu Gerakan Almanar Sehingga Bawaannya Mbah Ahmad Dahlan Ini Agak Agresif Yang Mbah Hasyim Karena Hanya Mulazim Di Syek Mahfud Ini Sama-sama Pernah Ngaji Mbah Sholeh Darat Di Semarang Mbah Hasyim Sama Mbah Ahmad Dahlan Yang Dulu Namanya Darwish Jadi Ini Masih Min Mbah Mbah Wahid Sehingga Kita Tidak Kaget Ketika Mbah Li Maksum Mengomentari Muhammad Dia Masih Ahli Sunnah Wal-Jamaah Makanya Nanti Terakhir Saya Baca Kitabnya Mbah Ali Dan Sering Saya Pelajari Andai Kan Kita Sepakat Dengan Ilmu Kita Tahu Kalau Abu Hanifah Tidak Kunut Imam Shafi'i Kunut Berarti Kunut Mademnya Abu Hanifah Bukan Mademnya Mbak Ahmad Dahlan Kita Kunut Mademnya Imam Shafi'i Bukan Mademnya Mbah Hashim Ini Semuanya Masih Dalam Bingga Ilmu Adhan Koblas Subhi Juga Riwayatnya Jelas Tidak Adhan Berilaku Kita Sudah Jelas Dulu Mbah Mun Sering Didik Kita Saya Sering Dengar Cerita Kalau Dulu Pak Air Fakhrutin Begitu Hormat Sama Mbah Apalagi Duryah Mbah Azhar Basir Beliau Dulu Dengaji Ditermas Dulu Itu Tidak Ada Masalah Karena Semuanya Dianalisis Pake Ilmu Tapi Sekarang Pake Identitas Yang Kunut NU Yang Gak Unut Muhammadiyah Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah Imam Shafi'i Kan Terus Jadi Repet Dulu Kita Ini Pengagum Ilmu Bukan Pengagum Perbedaan Sehingga Disini Yang Saya Kagum Dari Sekian Ceritanya Mbah Ali Maksum Supaya Kitab Ini To Point Supaya Gak Lama Lama Karena Waktunya Juga Nanti Kalau Kemaleman Ini Kena Semprit Ini Ini Di Antara Yang Diceritakan Bali Itu Imam Shafi'i Itu Sering Tawassul Sering Wasilah Sama Siapa Itu Abu Hanifah Ini Sudah Petakan Saya Baca Yang Sensitif Sensitif Yang Yang Ini Ziyar Al-Babu Samin Terus Sebentar Ini Yang Bab Tawassul Disini Halaman 90 Mungkin Santri-Santri Kerap Bisa Ngecek Lagi Di Kitab Hujat Ali Sunnah Ketika Cerita Tawassul Di antara Yang Diceritakan Bali Maksum Adalah Perilaku Bukan Sekedar Setatemen Tapi Perilaku Perilakunya Imam Syafi'i Atau Ahwal Kalau Bahasa Halusnya Yang Selalu Kemakamnya Abu Hanifah Untuk Tawassul Padahal Imam Syafi'i Itu Orang Yang Secara Ilmu Sering Kritik Abu Hanifah Jadi Ini Saya Baca Ini Di Halaman 100 Jadi Tawassul Mulai Halaman 9 Berapa Ini Sampai Halaman Ini Terus Wai Tawassalul Imam Ahmad Bi Imam Minas Syafi'i Jadi Di antara Yang diceritakan Bahali Maksum Itu Betapa Imam Syafi'i Yang terkenal Sering Mengkritik Abu Hanifah Dalam Tatanan Fekih Karena Beliau Tidak Percaya Ada Istikhsan Abu Hanifah Berpendapat Adanya Istikhsan Dan Kita Tawalah Ikhtilaf Syafi'i Abu Hanifah Itu Besar Sekali Tapi Beliau Tahu Abu Abu Hanifah Itu Orang Yang Sangat Soleh Abu Hanifah Itu Kalau Ketemu Sama Orang Yang Utang Beliau Itu Yang Lari Bukan Yang Utang Abu Hanifah Karena Takut Orangnya Itu Isin Jadi Kalau Ketemu Yang Utang Di Jalan Itu Yang Sembunyi Abu Hanifah Kenapa Sembunyi Ada Yang Utang Saya Lewat Nanti Orang Malu Jadi Setingkat Robi Adawi Beliau Di rumah Ada Maling Sembunyi Ditanya Kenapa Sembunyi Malu Tidak ada Yang Dimaling Malu Sama Maling Karena Rumah Tidak ada Barang Yang Layak Cicolong Itu Yang Bisa Niru Abu Hanifah Jadi Wali-wali Besar Ini Ternyata Saling Menghormati Dan Saling Tawasun Nah Saya Berharap Tawasul Ini Bukan Sekedar Perilaku Sosial Tapi Memang Ada Sanatnya Sehingga Terus Diceritakan Mbak Ali Disini Dulu Istaka Umar Bil Abbas Kata Siapa Tawasul Harus Dengan Rasulullah Sallallahu Wala Dulu Istaka Umar Bil Abbas Syed Syedina Umar Itu Tawasul Istisqa Dengan Syed Abbas Padahal Kita Tahu Syed Abbas Ini Tidak Nabi Terus Beliau Cerita Sampai Imam Syafi'i Tawasul Sama Abbas Hanifah Sehingga Tidak Ada Perdebatan Itu Umar Kalau Umar Ada Jaminan Boleh Diikuti Karena Beliau Sohabat Mbak Ali Cerita Tentang Imam Syafi'i Yang Tawasul Dengan Abu Hanifah Seargumen Tatip Itu Maka Saran Saya Kepada Alumni Santri Santri Karena Saya Berani Ngomong Sama Santri Kerap Sama Masa Saya Berani Kalah Sepuh Itu Tradisi Keiluman Harus Dijaga Dengan Kujah Dan Dengan Taduin Dengan Pembukuan Saya Punya Sekian Cerita Misalnya Dulu Kita Mungkin Iskal Iskal Itu Janggal Kenapa Orang Islam Tukaran Sama Orang Islam Sehingga Diantara Doa Nabi Yang Enggak Dikabulkan Allah Enggak Boleh Dikabulkan Sama Allah Enggak Boleh Bukan Berarti Redaksinya Faman Aniha Memang Enggak Boleh Redaksinya Bukan Falam Yastajib Lahu Tapi Faman Aniha Di Almar Roh Assalisa Ini Nabi Dilarang Yaitu Melarang Umat Islam Itu Jangan Sampai Tukaran Sama Umat Islam Sendiri Itu Kata Allah Enggak Bisa Kata Allah Kalau Itu Dulu Guru Guru Kita Nyontohkan Sederhana Kiro Kiro Kalau Saya Tukaran Bahwa Ikhlas Ditukar Yang Lih Kalau Kakak Ditabuk Adik Itu Ikhlas Ditabuk Tongko Baruk Hanya Membaca Kita Lebih Mentoleransi Kalau Ada Mbak Hashim Dikritik Mbak Fakir Mas Kumambang Kita Ikhlas Itu Dikritik Guru Paut Atau Dikritik Orang Orang Yang Gak Bisa Ngaji Artinya Ternyata Kiro Kita Bila Kiro Tukaran Justru Bagus Kiro Kiro Tukaran Dikritik Guru Paut Atau Dikritik Orang Orang Yang Gak Bisa Baca Kitab Akhirnya Baruk Hanya Baca Kita Menjadi Tau Dulu Mbak Mun Sering Cerita Ini Masih Cerita Sil sila Jadi Mbak Limaksum Tadi Kita Tahu Di antara Guru Besarnya Mbak Limaksum Tentu Mbak Mahfud Termas Beliau Adik Dari Mahfud Termas Mbak Tari Kosa Diliah Di Seluraya Yang Sekarang Alhamdulillah Diteruskan Gus Wafi Dulu Di antara Pesannya Mbak Mun Ke Saya Wafi Kandani Ziaroh Mbak Dimyati Tari Kosa Diliah Dulu Yang Bawa Keluarganya Mbak Dimyati Jadi Semuanya Ini Masih Zuryat Mbak Duham Empat Nah Pesan Saya Karena Tadi Mbak Munawir Yang Termasuk Orang Pertama Yang Bawa Quran Bawa Kiru Asapah Kenapa Saya Bilang Termasuk Karena Kalau Bila Bila Paling Yang Pertama Ini Nanti Butuh Data Dan Itu Agak Kerepotan Tapi Yang Jelas Miman Istahara Miman Istahara Yang Membawa Sabah Kesini Itu Adalah Mbak Munawir Terus Beliau Ngajarkan Diantaranya Ke Mbak Arwani Pakai Kitab Satibi Pakai Kitab Nazmus Satibi Terus Nazmus Dulu Mbak Dola Salam Bapak Saya Murid Mbak Dola Dulu Mbak Dola Sebelum Ke Mbak Arwani Ngaji Sama Kisahid Di Sampang Bapak Saya Sebelum Ngaji Di Mbak Dola Sudah Al-Quran Lewat Bu Yudzah Sendiri Namanya Kisuh Baidi Akhirnya Menantunya Mbak Ahmad Soeb Jadi Bu Yudzah Kandung Ini Namanya Sofiyah Angsal Keluarga Lasem Yang Adiknya Sofiyah Ini Adik Garwoke Mansur Punya Anak Gus Kayum Jadi Dulu Ibu Saya Ibunya Gus Sofur Ibunya Pak Maftur Itu Semuanya Di Lasem Karena Saya Dari keluarga Gen Ya Lasem Dari keluarga Sanat Guru Ya Lasem Tapi Lasem Mbak Dowie Itu Dulu Ngajinya Di Maumar Harun Di Sarang Maumar Harun Menangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan Sayyid Ahmad Zaini Tahlan Punya Cucu Ke Empat Yang Hidup Di Sedan Terus Makam Di Lasem Namanya Habib Haidar Itu Yang Nulis Biografinya Mbak Maksum Mbak Maksum Bukan Mbak Di Biografinya Mbak Maksum Itu Ditulis Oleh Habib Haidar Namanya Haidar Bin Hassan Bin Sodakoh Bin Ahmad Zaini Tahlan Habib Haidar Ini Menantunya Sayyid Hamzah Sato Hamzah Bin Abduh Bin Umar Itu Kakak Di Antara Ajarannya Adalah Baca Kitab Kitab Kecil Yang Bisa Dihafal Dibawalah Kesarang Jadi Metode Mukhafatoh Tapi Kemudian Lama-lama Oleh Kipondok Itu Jadi Sarat Kenaikan Kelas Dulu Tidak Ada Mukhafatoh Untuk Kenaikan Kelas Supaya Orang Alim Harus Hafal Lama-lama Dipakai Sarat Untuk Mukhafatoh Jadi Semua Ini Sanat Harus Kita Ingat Supaya Kita Bisa Menjaga Tradisi Termasuk Tradisi Nikiai Seneng Jagungan Ngomong Rapente Itu Juga Sanat Setahu Saya Mbah Mbah Kalau ketemu Bapak Ya Guyon Saya Punya Kenangan Yang Dulu Agak Iskal Ada Isu Ada Kaji Agak Beling Pokoknya Beling Seneng Siapa Rondo Pokoknya Beling Ketika Mbah Dilapur Kalau Kaji Beling Sama Rondo Bapak Tanyanya Lu Ayu 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 Itu Bapak 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 Bakas Ayu Dulu Saya Sekali Bapak 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 Kira-kira Gitu Tapi Setelah Saya Tambah Halim Bapak Ngerti Kata Bapak Gini Ternyata Seni Sekali Bapak 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 Maka Larinya Ke Ko Maka Menghindari Bahasa Menuduh Ngomong Yang Enggak Penting Lah Ayu Jadi Kiai Dulu Orang Suci Tapi Menghindari Hal Yang Jadi Punya Seni Untuk Melola Kehidupan Orang Orang Bermalam Jagungan Sama Teman Asik Itu Kan Perlawanan Terhadap Nafsu Kita Sahwat Kita Untuk Mungkin Nikmati Dugem Di Bar Atau Di Tempat Tempat Maksiat Itu Setan Di Indonesia Kaku Hati Sama Kijawa Orang Supaya Tidak Tertarik Maksiat Itu Kijawa Cukup Ketemukan Cane Masak Terong Guyun Gejel Gejel Zaman Mondok Sewengi Lulus Sengkau Maksiat Baruis Tutup Perlawanannya Sederhana Gak Pakai Tajud Gak Pakai Wiritan Karena Kijawa Juga Koyak Rapati Potongan Alibadah Jagungan Jadi Setahun Saya Roh saya Saya Pernah Lihat Bali Sekali Ketika Beliau Ngisi Cerama Di Mbak Hamid Saya Masih Kecil Diajak Bapak Dulu Kalau Bapak Lihat Bali Sama Mbak Hamid Mesti Nangis Karena Dua Orang Alim Bertemu Yang Akhirnya Mbak Hamid Punya Anak Kusnasih Disini Ada Mbak Nafisa Terus Jadi Mbak Salih Hinton Jadi Dulu Itu Terus Ketika Itu Yang Sering Bodoni Mbak Hamid Itu Kibisri Kibisri Kalau datang Kibisri Nak Wali Tenan Aku Tengkos Di Tata Nomangan Jadi Ukurannya Ternyata Sampai Sana Di Keimangan Tenan Masih Belum Mengakui Nak Wali Tenan Aku Sudah kalah Satu Seri Masih Masih Gak Terima Mbak Hamid Akhirnya Berdoa Ayo Monggo Mungkin Mungkin Bisri Gak Mobil Setelah Didoain Masih Tanya Merke Merke Mbak Hamid Jawab Ya Paling Holden Paling Holden Itu Nyari Mobil Itu Adalah Dapatnya Holden Suatu Saat Mbak Bisri Di Utang Mbak Hamid Gak Dikasih Bisar Karena Utangnya Sudah Banyak Mbak Hamid Mbak Bisri Utang Utang Doa Tadi Itu Gak Dikasih Bisar Ya Gak Sampai 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 Itu Harganya Melebih Jatah Bisar Ketemu Mbak Hamid Susu Jadi Dulu Itu Relax Makanya Ini yang Diceritakan Ke Sofur Sebetulnya Kalau Kiyai-Kiyai itu Bersanat Itu Relax Hidupnya Itu Relax Karena Relax Ini perlawanan Terhadap Kemungkaran Saya Dulu Musawar Sering Sama Gizofur Usul Fekih Itu Jelas Di antara Yang Ditulis Lubil Usul Itu Ya Kita Tahu Tadi Misalnya Sanat Usul Fekih Mbak Ber Itu Sangat Al-usuli Kiyai-sibir Dakhlan Abahnya Mbak Mun Punya Murid Diantaranya Kiyai-sahal Kiyai-sahal Punya Karangan Tori Kotul Khusul Fisar Khilubil Usul Itu Tori Kotul Khusul Itu Beliau Ngendikan Dalam Muka Timah Bahwa Sahab Bisa Men Sarai Ini Berdasar Ngaji Mak Nani Sama Mbak Sibir Terus Beliau Mengutip Sarai Itu Dari Kitab Nailul Mak Beliau Ngendikan Binus Khotin Khotiyah Khirimat Buah Dan Itu Ditemukan Di Kiyai Mansur Di Lasem Karena Kiyai Mansur Iparnya Mbak Sahal Mansur Bin Khalil Khalil Di Antara Katib Syekh Mahfud Jadi Semuanya Ini Sambung Mbak Ber Sangking Ahli Usul Fekih Kalau Ngajar Usul Fekih Kalau Guyan Takriran Saya Lebih Memahamkan Ketimbang Syarah Ya Sudah Terus Mbak Zubar Kiyai Fekih Terus Syekh Mahfud Disini Syekh Mahfud Termasuk Orang Yang Dekat Mbak Munawir Sampai Putra Mbak Mahfud Namanya Gus Muhammad Dibawa Mbak Munawir Kemudian Mondok Ditermas Diantaranya Terus Dinekah Jadi Menantunya Kalau Gak Salah Haji Taslim Dibetingan Kemudian Sekarang Jurianya Mbak Mahfud Dibetingan Ini Gak Boleh Hilang Secara Seperti Itu Diantara Diusul Fekih Diterangkan Ketika Diantara Lima Hukum Itu Ada Yang Bernama Mubah Mubah Itu Boleh Dilakukan Boleh Ditinggalkan Dan Kalau Dilakukan Ya Tidak Berpahala Tidak Disiksa Itu Ada Ulama Yang Protes Protes Gak Bisa Seperti Itu Tidak Bisa Mubah Itu Tidak Ada Kalau Kiyai Jagungan Semalaman Itu Allah Ngitungnya Itu Itu Luar Biasa Dan Kita Ngikuti Yang Seperti Itu Saja Tidak Usah Tahajud Tidak Usah Witir Telulas Koyoyoyoy Raku Timbang Gremeng Sewengi Jagungan Setan Kita Tergoda Maksiat Ternyata Maksiatnya Sampai Tutup Kiyai Masih Jagungan Jadi Jagungan Saja Ada Ilmunya Bahwa Itu Perlawanan Terhadap Tarkul Maasih Sehingga Bagaimana Anda Katakan Mubah Ini Mubah Gunanya Adalah Tarkul Haram Meskipun Efek Mubah Juga Bisa Tarkul Wajib 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 Itu Halal Wajib Jadi Mubah Itu Resikonya Bisa Tarkul Wajib Bisa Tarkul Haram Sehingga Kalau Sanat Ini Terjaga Secara Baik Secara Kultur Saya Sering Sering Sama Kusyofur Mesti Tak Niati Gitu Jagungan Ngalim Kusyibadah Dan Menikmati Ibadah Adalah Da'bul Awliya Da'bul Ulama Kata Imam Wuzali Pada Akhirnya Wakud Buhadaddin Al-Istilzad Bin Mubahat Kata Imam Wuzali Pada Akhirnya Kudbu Hadaddin Madaru Hadaddin Pokok Dari Agama Ini Adalah Melawan Kemaksiatan Dengan Kita Menikmati Al-Istilzad Bin Mubahat Kita Menikmati Sesuatu Yang Dibolehkan Allah Dan Seperti Ini Bisa Kusmuzahri Syaitan Bisa Menghancurkan Punggungnya Setan Karena Kalau Melawan Setan Dengan Ibadah Ini Kadang Kita Cabak Selain Serapotongan Tapi Nggak Kangkang Komplek H Itu Jagungan Bik Kancani Ngenang Melarat Ngenang Raskolah Ramunggah Sekenangan Ramunggah Diarani Istiqomah Diarani Tulus Zaman Munggah Dianggap Kesusu Saya Ini Punya Podok Quran Kalau Ada Yang Apal Tiga Tahun Mesti Digojulkan Saya Kesusu Kesusu Itu Itu Mesti Tidak Barukah Karena Tergesa Gesa Hatam Sehingga Yang Gak hatam Hatam Itu Kayak Partai Mayoritas Ini Yang Partai Tulis Zaman Akhirnya Di Pondok Gara-gara Itu Mau Guyon Tapi Gak Ada Stigmasi Yang Gak Naik Di Pondok Sarang Itu Saya Temen Itu Banyak Yang Saklas Dengan Saya Saklas Sama Gus Kamil Akhirnya Saklas Dengan Gus Sofur Padahal Saya Ini Kakak Kelas Saya Temannya Gus Kamil Temannya Gus Sofur Ini Ini Anak Ini Gak Pernah Naik Itu Gak Diceber Di Pondok Karena Guyonan Tadi Guyonan Bahwa Ini Bagian Dari Bentuk Istiqomah Nanti Yang Goblok Juga Tenang Karena Kiyainya Cerita Kadang Santri Goblok Barokan Di Pondok Santri Ratau Sinau Jadi Kiyainya Selalu Kiyainya Cerita Seperti Itu Akhirnya Yang Goblok Bangga Dengan Kegoblokan Iya Jadi Dan Setahu Saya Kiyainya Alim Itu Senang Goyon Karena Tadi Goyon Itu Luar Biasa Bapak Saya Itu Kalau Pesan Sama Saya Itu Goyon Uang Yang Maksud Maksud Utang Maksud Semacam Ngaji Nangis Nangis Pindu Sudah Goyon Paling Gak Lali Dan Beliau Punya Dalil Jadi Jangan Sampai Orang Ini Farah Bil Maksiyah Jangan Sampai Orang Dan Ini Yang Saya Kenang Dari Sekian Cerita Murid Bali Maksud Senang Goyon Ini Saya Maklumatkan Kesemua Santri Beliau Bahwa Ini Bukan Sekedar Goyon Tapi Ini Adalah Perlawanan Terhadap Setan Karena Banyak Orang Bisa Senang Kalau Nunggu Maksiyah Ini Bisa Senang Dengan Sesuatu Yang Tidak Maksiyah Itu Kayak Apa Hebatnya Makanya Nabi Itu Kalau Ketemu Sohabetnya Sering Hentikan Yang Ringan Ya Umair Ma'falan Luhair Kalau Ketemu Anak Kecil Nanti Ketemu Yang Tua Tua Yang Sudah Tidak Bisa Mikir Ya Tetap Riang Sehingga Ada Cerita Dalam Sebuah Tafsir Ya Saya Ulang Lagi Ada Cerita Di Sebuah Tafsir Kenapa Nabi Musa Ditanya Allah Wamatil Kabi Yami Nikaya Musa Makan Allah Tentu Allah tahu Nabi Musa Itu Gerogi Orang Dipanggil Bali Maksum Pas Digerogi Santri Dipanggil Bahamun Pas Digerogi Kenangan Saya Setiap Dipanggil Bahamun Mesti Tanya Yang Ringan Sarapan 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 Tantuk Mangan Sengenak Santri Mangan Enak Tidak Pernah Ngomong Yang penting Ngentikan Yang penting Nah Karena Nabi Musa Ini Gerogi Ini Sebagian Tafsir Itu Ditanya Yang Ringan Saya Itu Tidak Karena Pertanyaan Nabi Musa Geringan Nabi Musa Sampai Lali Pengeran Ya Allah Musir Diterang Ini Tengkat Gunanya Tengkat Tengkat Wah Tengkat Ini Penting Ini Macem-macem Masih Terakhir Dan Yang Lain Lain Sehingga Akhirnya Relax Karena Nabi Musa Terus Ngerti Ternyata Ketemu Pengiran Tengkat Seserem Yang Saya Bayangkan Pertanyaannya Ringan Itu Ada Ilmunya Tapi Cerita Ini Yang Versi Tafsir Ini Tidak Yang Seperti Di Mana Qibul Ghazali Di Beberapa Kitab Tentang Mana Qibul Ghazali Diceritakan Di Alam Roh Nabi Muhammad Sallallahu Itu Yubahi Bi Umati Sangking Yubahinya Sampai Ngertikan Ulama Umati Keambiyai Bani Israel Ulama Umatku Itu Pinternya Atau Statusnya Itu Mirip-mirip 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 Kayak Ulamanya Nabi Bani Israel Akhirnya Nabi 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 Musa Tersinggung Sekali Bagaimana Mungkin Ulama Disamakan Dengan Nabi Sehebat-hebatnya Ulama Itu Kan Nggak Nggak Akan Yabluhu Darujatan Lubuah Atau Yartakilah Darujatin Lubuah Itu Akhirnya Ya Kalau Gak 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 Percaya Panggil Yang Dipanggil Imam Huzali Ya Nabi Muhammad Juga Gak Mau Kalah Kalau Manggil Ulama RT Kalah Akhirnya Manghuzali Datang Ditanya Mas Muka Nama Kamu Siapa Ana Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al Ghuzali Atusi Asyafi'i Itu disebut Panjang Nabi Musa Nguyi Kamu Lama Ngomong Yang Gak Penting Ditanya Namanya Penjelasannya Sepanjang Itu Dianggap Itu Satu Kesalahan Tanya Nama Ditanya Jawabnya Muhammad Bin Muhammad Al Ghuzali Atusi Asyafi'i Kepanjangan Ketika Nabi Musa Agak Menciber Agak Gimana Itu Terus Kalau ini Masalah Lebih masalah Jenengan Apa Yang tanya Jenengan Itu Allah Ya'alamusirra Wa'akhfah Dan Allah Hanya tanya Wa ma'pitilka Bi'aminika Ya Musa Harusnya Jawab Asoya Titik Bukan Kepanjangan Attawaka'u Alihah Wa'asyubiyah Itu Kepanjangan Allah Tanya Yang dibawa Kamu Itu apa Yang di Tangan Kamu Harusnya Jawabnya Hanya Asoya Tapi Kenapa Penjelasannya Sepanjang Itu Sampai Terakhir Waliyah Fiyah Ma'aribu Ukhram Terus Pinter Tenan Jadi Sebenarnya Muhammad Nabi Musa Terus Ya Pinter Tenan Padahal Kita Tidak Pernah PR Seperti Itu Kan Kebetulan Imam Wuzali Kalau Yang lain Mungkin Ya Kiyok Tapi Ini Cerita Cerita Dalam Khazanah Keilmuan Benar Yang Dikatakan Huzofur Pasanan Jadi Setelah Saya Disuruh Neman Huz Kamil Tahun Berikutnya Jangan Disuruh Pokoknya Anakku Saat Ulan Aku tahu Menduk Lirboyo Aku tahu Ngaji Baga Harim Terus Yang Disuruh Mbak Turi Huz Kamil Itu Saya Jadi Saya Pernah Satu Bulan Itu Dilirboyo Karena Saya Santri Beling Kontrak Pokoknya Ziaroh Baga Harim Biasanya Saya Enggak Pernah Ngaji Yang Gerbar Bermisak Ziaroh Ya Sudah Ngaji Subuh Sama Gus Imam Itu Dari 17 Jadi Ingat Saya Ngaji Dua Kali Tapi Kalau Ziaroh Ke Bakarim Sudah Lupa Jumlahnya Karena Kontrak Disuruh Ziaroh Sampai Seperti Itu Dan Saking Seneng Yang Bangun Sama Bakarim Saya Masih Ingat Ngamplopi Salam Templet Itu Masih Ingat Untuk Gus Anwar Untuk Gus Imam Untuk Gus Kavabi Termasuk Gus Maksum Itu Malam-malam Saya Dijak Ngamplopin Zaman Itu Saya Masih Ingat Slawew Zaman Itu Kos Satu Bulan Itu 13 Ribu Jadi Kira-kira Kalau 25 Ribu Itu Untuk Kos Dua Bulan Jadi Saya Krus Itu Pakai Kos Masih Ingat Modok Sarang Kos Satu Bulan 13 Ribu Berarti Kira-kira 500 Ribu Itu Di Amplopin Sudiri Sama Bangun Ini Untuk Gus War Ini Untuk Gus Imam Ini Untuk Gus Padahal Gus Imam Mondoknya Sudah Dibamun Itu Bangun Hormatnya Sampai Jatah Salam Tablet Yang Ribet Kebalikannya Kita Pulang Gus Imam Melihat Gus Kamil Putran Yang Bangun Gus Kamil Disangoni Saya Juga Disangoni Karena Gus Imam Dulu Mengaji Juga Sama Pak Dih Saya Sama Keluarga Saya Itu Kata Gus Kamil Keluar Mau Kamu Nih Gwabal Berarti Aku Karena Ini Penting Kalau Sampai Tukar Guling Ribet Jadi Ditakwil Sendirilah Mau Kamu Nih Gwabal Berarti Halal Tapi Sama Bangun Ditanya Ditanya Bukan Apa Karena Untuk Meneruskan Tradisi Bahwa Kalau Kiei Ketemu Saling Memberi Hadiah Saling Sudah Fakut Di Mubi Hade Njwakum Sotaku Sehingga Ketika Kapya Ini Punya Mbak Maksum Alim Alama Kemudian Melahirkan Murid-murid Yang Juga Ibar Mbak Warsun Bisa Ngarang Kamus Al-Munawir Pak Bik Juga Punya Karangan Kamus Al-Mu'asir Saya Itu Punya Semua Karena Ini Adalah Buah Dari Bawa Kita Tidak Kalah Sama Produk-produk Yang Disana Bawa Produk Dikita Ini Sudah Cukup Untuk Mengantarkan Orang Menjadi Alim Alama Dulu Mbak Zuber Ke Mekah Sudah Alim Alama Kusufur Ke Al-Azhar Sudah Alim Semua Teman-teman Kita Ke Mekah Sudah Alim Semua Padahal Produk Pondok Nya Tadi Mangkel Keamanan Biasanya Biasanya Musuh Besar Pondok Keamanan Jadi Bukan Berarti Gojlek Ibunya Biasanya Keamanan Itu Musuhnya Musuhnya Apa Banyak Jadi Cerita-cerita Saya mohon Sekali Murid-murid Kerap Ya Jangan Hanya Ngaji Fekke Kalau Hanya Ngaji Fekke Itu Posisi Abu Hanifah Itu Seakan-akan Nyonsew Orang Yang Sangat Tidak Ahli Hadis Karena Beliau Disitu Kelihatan Kalah Sekali Dengan Imam Shafi'i Apalagi Di Perdebatannya Muhammad Bin Hassan Asyibani Dengan Imam Shafi'i Itu Kelihatan Sekali Betapa Abu Hanifah Seulama Yang Kuat Logikanya Juga Harus Baca Kitab-kitab Seperti Ini Ternyata Dibalik Imam Shafi'i Mukhalif Pada Beliau Di Bab-bab Fekke Perlakunya Sangat Hormat Sampai Beliau Kalau Tawasul Ke Kuburannya Abu Hanifah Dan Beliau Ngentikan Semua Orang Yang Ahli Fekke Itu Masih Anak Buah Abu Hanifah Saya Berkali-kali Cerita Madhab Shafi'i Itu Alat Alasannya Abu Hanifah Orang Mu'min Yang Dosanya Banyak Itu Dibakar Di Neraka Dan Alasannya Allah Litat Hiri Untuk Mensucikan Mereka Sehingga Pikirannya Abu Hanifah An-Nar Itu Min Alat Tad Hiri Apa Yang Terjadi Ketika Batu Batu Yang Dibakar Disitu Campur Teletong Campur Apa-apa Itu Kalau Sudah Mata Abu Hanifah Selesai Sudah Suci Karena Sudah Ngelewatin Pembakar Meskipun Kita Tidak Akan Kalau Kehilangan Air Terus Wudu Dengan Api Bisa Bunyak Semua Tapi Apapun Itu Menjadi Solusi Sehingga Saya Punya Kitab Namanya Ikhtilafu Malik Apa Ikhtilafu Malik Abu Hanifah Itu Kelihatan Sekali Kalau Abu Hanifah Posisinya Kalah Karena Yang Orang-orang Shafi Tapi Kalau Melihat Kitab-kitab Kualian Misalnya Di kitab Mizan Kubro Ini Juga Sering Disebut Kisah Berkali-kali Beliau Mengutip Mizan Kubro Itu Abu Hanifah Adalah Orang Yang Sangat Mukasyafa Artinya Ketika Nabi Cerita Air Wudu Menjatuhkan Dosa Tidak Ada Air Wudu Yang Jatuh Kecuali Saat Itu Juga Dosa Kamu Jatuh Itu Beliau Datang Kemat Harut Akufah Kemudian Beliau Bilang Sama Si Orang tua Tadi Orangnya Terus Bilang Ada Lagi Pemuda Datang Dibilangin Terus Bilang Sampai Yang Terakhir Terus Terus Ketika Orang itu Ditanya Kenapa Engkau Begitu Tahu Dosanya Apa Saya Tahu Air Wudu Ini Menjatuhkan Apa Jadi Kira-kira Kalau Zina Mungkin Batang Babi Kalau Hanya Sekedar Melihat Mbak Mungkin Ya Curut Atau Tikus Kira-kira 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 Mungkin Tikus Cili Kira-kira Tikus Wiro Atau Apalah Pokoknya Beliau Tahu Tapi Anehnya Bu Halifah Setelah Itu Dia Nangis Minta 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 Saffah Ditutup Ya Allah Saya Ini Muka Saffah Kok Malah Menjadi Tahu Sawa Atil Mu'min Padahal Aturan Sari At Sari Musliman Sattara Huhu Bahwa Tidak Baik Melihat Jelek Orang Mu'min Minta Ditutup Makanya Saya Bangga Muka Saffah Makom Yang Kita Sampai Sekarang Makom Setelah Bu Hanifah Muka Saffah Jadi Kita Ini Keren Keren Karena Aturannya Itu Mansatara Musliman Sattara Huwah Yang Tidak Tahu App Orang Muslim Maka Allah Kan Utupi App Di Akhir Dan Kita Alhamdulillah Barokanya Tidak Muka Saffah Tidak Ngerti App Orang Mu'min Jadi Kita Harus Pakai Patoan Ilmu Seolah Lagi Kita Harus Pakai Pakai Makanya Saya Tahu Betul Ketika Kihamit Pasurwan Beliau Dulu Ngaji Jamul Jamai Ngaji Juman Bali Maksyum Di sana Sama Gus Habib Sama Gus Muhammad Bin Mahfud Masuk Mbak saya Kandung Kihasidik Mbak saya Yang Itu Ngaji Di Termas Bapak Saya Dulu Kienur Salim Ngaji Di Buyut Beiti Dulu Itu Kawin Sederhana Cerita Gus Sofur Jadi Bapak Saya Kandung Kienur Salim Ngaji Di Mbak Beiti Adik Mbak saya Namanya Kienur Sambah Nur Sambah Singkat Cerita Terus Nur Kihasidik Rappi Setelah Bapak Saya Ke Badullah Mau Ditawarin Jadi Mantu Kata Bapak Saya Kulombon Mantu Mbak Beiti Akhirnya Dapat Ibu Saya Itu Karena Ibu Saya Itu Cucu Mbak Beiti Cucu Lambung Jadi Ibu Saya Mbak Yunya Mbak Beiti Namanya Mbak Sofia Yang Dapat Mbak Mbak Idris Ini Bin Umar Ya Umar Mbak Umar Yang Mbak Hamid Hamid Bin Abdul Bin Umar Kalau Bahasa Fatima Binti Idris Bin Umar Dulu Kecilnya Mbak Idris Namanya Abdul Kholik Kalau Kecilnya Mbak Hamid Namanya Abdul Mukti Kalau Kecilnya Mbak Maksum Namanya Muhammad Dulu Itu Orang Dulu Itu Namanya Dua Dua Karena Diganti Ketika Musim Haji Jadi Ini Terjaga Sehingga Tidak Ada Ceritanya Yang jagungan Kemudian Santrinya Itu Yang Agak Kewarit Kekil Sungi Sungi Jagungan Tidak Dukah Itu Tidak Ada Karena Ini Dianggap Fi'lul Mubahat Untuk Melawan Mungkarot Jadi Sehingga Di Kitab Ikhya Diterangkan Kamu Jangan Ngira Orang Orang Soleh Ketika Jagungan Itu Orang Orang Yang Pemalas Itu Tidak Bahwa Dalam Jagungan Ketemu Teman Ya Asik Gejul Gejul Kan Sama Pak Maftuh Ya Asik Dan Keasikan Ini Bentuk Perlawanan Terhadap Keasikan Harus Dengan Mak Sihat Itu Kayak Apa Kalau Kita Ngaji Sampai Seperti Itu Termasuk Tadi Yang Cercitakan Pak Maftuh Kitab Hunyah Semoga Beliau Cerita Juga Pernah Belajar Saya Pernah Belajar Kitab Hunyah Hatam Itu Di antara Yang Diceritakan Shabdul Qadir Al-Jilani Tadi Kata Beliau Al-Jilani Dipakai Jim Al-Jilani Ini Agak Beda Dengan Kita Mbak Zuber Itu Punya Kitab Namanya Al-Qolait Al-Luluyah Beliau Menfatwakan Nama-nama Ajam Itu Kamu Bebas Ajami Fas Nabi Masyid Sehingga Kita Kalau Punya Kiyah Semoga Cokolal Istuhri Semoga Cokolal Istuhri Tirmidhi Juga Nasibnya Sama Kolat Rawahut Tirmidhi Yang satu Rawahut Tarmidhi Kita keluarganya Tarmidhi Apa enggak Makanya Kata Mbak Moon Saya masih ingat Kata cerita Adabnya Guzofur Itu Cerita Tentang Keluarga Ibunya Padahal Keluarga Ibunya Juga Orang-orang Soleh Yang Luar Biasa Itu Kata Mbak Moon Kira Jeningi Imam Bukhari Tau Jadi Sobat Saya Menyebut Muhammad Ismail Ibrahim Muhiro Bardasbah Bukhari Bardasbah Bukhari Bardasbah Juga Parmin Bukhari Jadi Bardasbah Bardasbah Bukhari Parmin Mbak Fadol Senori Jadi Kepet Diwak Haram Jadi Buh Umar Harun Disik Yang Harun Harun Yang Kira Yang Arwa Jadi Yang Kuna Jadi Kalau Versi Mbak Fadol Termasuk Yang Pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadol yang dikutip Habib Haidar tadi ya saya seperti Gusofur suka mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa itu Mbah Muntuh kalau bicara Mbahku jeniki serut, kalau ditulisannya Mbah Fadol itu syaraf jadi masih, jadi Mbah Fadol itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab kalau Mbah Muntuh Jawa dulu itu ada di daerah saya, dulu orang ya janggal ternyata ada sato kesamaan di Arabnya itu sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmiti, Turmuti, Tarmiti Jilani, Jailani, karena ajamiyun fasnabihi masih ada, jadi kalau nama-nama ajam semongkol lah baca sekenanya sepenting cuma mungkin tahkiknya benar Pak Mbah Fadol tadi, memang di Mujamul Bulten itu Al-Jilani, Bikas Rijim ya sudah kita baca Al-Jilani sebab itu kayak Pondok Pelosol Lirboyo itu menurut saya bagus, orang itu maknani betul sama gurunya, kalau sara enggak kalau Pondok Lirboyo Pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir disini pernah bisanan, yaitu Mbah Sini pernah nikah sama Nyai Komariyah ya kalau enggak salah punya putra Gus Habib ya Pak Toha dan sebagainya itu betapa hubungan Pondok Koran sama Pondok Kitab dulu itu enggak pernah terputus Bapak saya selapal Koran itu dulu itu ngaji Mbah Zubair jadi Bapak saya sering ngutip mu'en apa padahal Bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin apal Koran kayak apal Fatihah beliau itu sampai sepulahnya sekali karena beliau ingin hanya apal Koran kayak apal Fatihah termasuk murid terbaiknya Mbah Abdullah Bapak saya itu ya ngaji kitab sehingga kata Mbah Munawir jadi Mbah Munawir yang mantu Bali Maksum itu sudah dipenggali sudah dipenggali dituruti pengeran lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas nanti Mbah Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebuireng sehingga Mbah Arwani bisa ngarang kitab beliau ngarang kitab tentang Sab'ah Faidul Barokat namanya ya nulisnya ya Fahsah ya saya punya tulisan tangannya Mbah Arwani itu banyak saya juga punya tulisan tangannya Mbah Sim Asari ketika Nyurati Buyut saya yang didamaran itu ya pakai bahasa Arab jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammad ya ya bahasa Arab nah ini harus kita dengar dari abena dari bapak Mbah Maksum kemarin yang diceritakan kusufur di kolba Maksum tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah tadi Pak Maftoh menguatkan sanat itu dari Pak Atapik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah karena sama-sama tidak sabus sohabah sama-sama ikromus sohabah dan sama-sama bermadhab nah soal akhirnya ada beberapa yang usrapati seneng hajil ini yang agak ribet tapi kamu gak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng haji kayaknya juga sama kita yang gak seneng haji juga sehanya jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak agak-agak sama ya jadi ternyata disini terus ini yang terakhir supaya gak lama-lama Bali juga punya sisi keras keras sekali jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87 itu keras sekali beliau menghentikan jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibn Uthemiah dalam banyak hal tapi dalam banyak hal juga beliau mengeritik Ibn Uthemiah ketika menafsirkan kemudian Ibn Uthemiah tidak mentasrekkan tidak mensunatkan ziarah Qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beliau mengeritik dan cara mengeritik adalah menghentikan itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat kemudian Anda dengan hadisnya Nabi berdasar makanya saya itu gak pernah keras di bab ini misalnya ada santri sarang yang nakal itu saya gak berani komentar karena saya tahu Bangun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal saya melihat sendiri bukan jari ada santri yang secara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal itu Bangun ngertikan begini ya cengyo diboyong cara aturan pondok aturannya pengeran karena itu tapi diweng apik ya diweng sholah ya itu tetap sering rini tetap santri kudunya akhirat soal pondok ya benar naturan karena nakal ya diboyong tapi tetap jadi karena kita gak mungkin mentafrik bina huwa bina talamidih kita gak mungkin mentafrik bina nabi wabina umatih karena nabi adalah apa asyadunasi syafakotan di umatih sampai sanggeng sayangnya nabi itu ngertikan syafakati li ahlil kabe'ir min umatih lu kaya apa baiknya nabi orang melok nakal orang melok maksiat tapi melok nanggung suargani ketika terserahkan saya utang tidak mau bangkrut tidak mau nyawur bapak saya sampai menutup anaknya yang nyawur maksudnya itu tapi tetap nah nabi itu umatnya yang dosa itu umatnya nabi yang nyansi coro jawa ini yang kangelan nyafakati karena nabi tidak boleh dipisahkan dengan umatnya makanya kata bali maksum itu mereka mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya masa kita ngafirkan umatnya nabi berdasar dawe nabi itu kan sama saya benci santri anwar berdasar dawe bahmun padahal orang tahu semua begitu sayangnya bahmun terhadap santrinya sama juga kamu benci santrinya bali maksum berdasar dawe mbak Ali padahal beliau sangat mencintai santrinya nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang kita punya sanat punya guru punya keluarga yang sama jadi mbak-mbak saya itu orang tuban dekat sama posisi Ibrahim Asmoro Kondi tadi yang diceritakan jadi di kampung saya kampungnya bapak saya itu ada makomnya Siti Syari itu mbak kandungnya Sunan Bunang dan bapak dulu sering ngajarin siaroh saya ke mbak Asyari mbak Asyari itu bin Jumadil Kubro berarti mbak Asyari itu saudaranya mbak Ibrahim Asmoro Kondi gurunya Sunan Bunang jadi Sunan Bunang ketuban itu karena disuruh ngaji sama mbak Asyari Maudin Asyari itu yang di Mejagung jadi ini semua sanatnya itu jelas aturannya jelas kan Sunan Bunang bin Ampel bin Ibrahim Asmoro Kondi bin Jumadil Kubro yang mbak Asyari ini adiknya Ibrahim Asmoro Kondi makomnya di Mejagung di Tuban dulu Sunan Bunang sebelum ngaji kemana-mana ngaji di Mejagung itu di mbak Asyari itu terus kemudian Sunan Bunang hidup di Lasem di Pasujudan di Lasem makanya Lasem banyak orang alim karena ya dulu Sunan Bunang itu diantara aktivitasnya itu di Pasujudan di Lasem itu wafatnya kila di Bunang kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura terus diambil mbak Asyari penambahnya karena mu'amar mbak Asyari terus dimakomkan di Bunang jadi cara berpikir mbak Ali ini menginspirasi saya kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawe Nabi karena apa itu yang tidak diinginkan Nabi Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk bukan yang sudah di dalam dikeluar dikeluarkan itu kata beliau orang-orang yang tidak mentas rak ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan dan begitu kias berikutnya orang-orang yang sidik-sidik munini kafir ini sudah tidak benar inilah yurja khairuhu itu orang-orang yang memisahkan dan lucunya berdasar dawe Nabi makanya semua kalau sampai ngaji mizankubro ini kitab yang sering dikutip ketika Nabi mengintikan Laisa minna man ghashana Laisa minna man latomal khudud wa syakol juyub wa da'a bidakwal jahiliah Eh Laisa minna mintilkal khoslah semua ulama mentafsiri Laisa minna fitilkal khoslah bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab masa menipu berdasar dibolehkan Islam kan tidak mungkin semua perilaku yang salah disebut Nabi Laisa minna eh fitilkal khoslah bukan Laisa minna fayakunu hua kafiru tidak ada satu ulama yang mengatakan Laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir ketika dosa ya saat dunia kafir-kafir siapa enggak pernah menipu sekedar sekedar pernah siapa enggak sering menipu bahkan hobi kadang ya rezekinya dari nipu lah itu kalau betul maknanya Laisa minna terus kafir semua orang di dunia kafir karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak selain Nabi kan enggak mungkin maksud belum lagi menurut teori sul-feqi ada nipu yang wajib ya kan misalnya kita orang baik ketemu orang dolem yang memburu perempuan mau diperkosa terus bersembunyi yang kita tahu kita wajib nipu apa wajib jujur ketika orang dolem tanya permohon tadi kemana wajib nipu apa wajib jujur wajib nipu karena kalau kita jujur berarti memberi peluang orang dolem menemukan buruannya jadi betapa alimnya dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali dipakai Bahamun saya pernah ngaji Bahamun terus kita tahu maknanya Laisa minna evi tilkal khoslah sehingga kita tidak mengatakan Laisa minna dengan terjemah tidak termasuk umatku kita enggak akan menambahi tidak akan selamanya karena maknanya Laisa minna evi tilkal khoslah kenapa kita selalu begitu karena enggak mungkin kita memisahkan umatnya Nabi dengan kanjeng Nabi berdasar dawe kanjeng Nabi karena Nabi adalah bersetatus filmu'minina ro'ufur rahim terus ini mohon maaf sekali ini yang saya bisa tapi saya mohon gajian kitab Ahli Sunnah saya tadi sudah matur kusafif kusbicon supaya kitab ini di takriri lah supaya apa ya lebih apa ya dan yang nakriri itu santrinya jangan bebankan saya ini santri yang pernah mulai sama-sama biasanya kalau orang NO pesantin itu orang-orang usul gajian kan maupun senengnya lempar-limparan itu kata bapak saya tawaduk wukli ruha tawaduk itu asli orang tak tanggung jawab ben ketok islami bawa-bawa tawaduk jadi jadi tawaduk itu orang yang sebetulnya enggak punya tanggung ben kesan islami pura-pura tawaduk tapi saya mohon nah ini kitab ini bagus sekali diantara yang saya seneng adalah beliau cerita kalau Imam Shafi'i sering tawaduk sama Abi Hanifah padahal kalau kita ngaji di kitab-kitab Fekih Abu Hanifah itu kayak tersangka lah di bab ilmu apa? hadis sampai biasa kan di kitab ini hadis waleh salih abi hanifah hadisun sokhihun jadi habis cerita madhab malik madhab syafi'i waleh salih abi hanifah madhabun apa hadisun wah kasihan tapi kalau kamu ngaji mizan kubro Abu Hanifah ini dapat posisi karena meski mizan kubro menghentikan Faroja'al Amru Faroja'al Amru ila martabaitayin mizan kemudian dua madhab ini sama-sama benar tinggal kamu milih yang musadid apa yang mukhafif misi dolesis tinggi apa dosis ringan dan itu saya ulang lagi kitab-kitab yang sering dibaca Mbak Ali Maksum kemudian Mbak Mun guru-guru kita dengan demikian maka benar gusufur tadi kultur kita tradisi kita tetap terjaga mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!